Intro Assalamualaikum teman-teman Kita kembali lagi di video channel aku Lepa dan ini adikku Zizi Ini aku mau membuat tunat Atau suka gak tunat? Atau suka tunat dulu Enggak, bikinnya caranya gimana nih? Sampai dulu bikin tunatnya Jangan lupa like, komen, subscribe Atau teman-teman Oke teman-teman Disini sudah ada bahan-bahannya nih Kacapun telur, ragi, margarin, gula air Kita langsung bikin yuk Sampai teman-teman Kita langsung masukin telur ini Tepuknya Semua Terus gula pasir Pasir Semua Terus raki Semua Dan telur Semua Sama air 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 dingin semuanya Semua 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 Oke Sekarang langsung di mixer ya Sekarang langsung di mixer ya Oke teman-teman tadi semua bahan udah dimasukin kecuali margarin sama garam Nah margarin sama garamnya itu nanti dimasukin kalau di mixernya ini nanti udah kecampur udah rata gitu ya Nah kalau teman-teman gak punya mixer atau teman-teman gak mau pakai mixer bisa juga diulengi pakai tangan Tapi kalau misalnya pakai tangan itu memang membutuhkan waktu yang agak lama dan membutuhkan tenaga yang agak banyak Nah kalau aku yang tadi tuh pas di awal aku pakai mixer terus pas udah dimasukin margarin aku matiin sebentar mixernya Karena kan kalau mixer kelamaan dipakai dia bakalan panas mesinnya ya Terus aku uleni bentar pakai pakai tangan terus dimixer lagi Oke sekarang ini dilanjut ya tadi dimixer sampai kalis jadi ciri-ciri kalis itu kalau dibentangkan kayak gini dia akan membuat membran-membran tipis kayak gini ini udah udah kalis terus sekarang di diamkan selama 10 menit ditutup pakai kain Oke teman-teman jadi tadi udah diistirahatkan selama kurang lebih 10 menit dan sekarang kita kempeskan lagi biar udara di dalamnya itu keluar Nah sekarang kita bulat-bulatkan adonannya kurang lebih 40 gram Oke sebenarnya kita tadi udah bulat-bulatkan udah dibintang sekarang kita bulat-bulatkan jadi begini Hai eh nah model实ikal Ini sebelumnya maaf banget ya rondennya di sini tapi ini udah ada jeminan Bersih karena tadi udah dibersihkan terus dibaluri sama tepung biar dia enggak lengket di rounding kayak gini biar hasilnya jadi dilap sempurna nah teman-teman ini adalah proses rounding nah nanti kalau udah selesai proses roundingnya kita diamkan lagi selama 30 menit ditutup pakai kain yang bersih nah setelah tadi adonannya didiamkan selama 30 menit sekarang kita masuk ke proses selanjutnya yaitu membolongi atau mencetak ya cetak di lubang-lubang gitu nah disini karena aku gak punya cetakan jadi aku memanfaatkan tutup sirup aku ceritanya yang 1,2,3,4,5,6,7 ini aku bikin donat terus yang 1,2,3,4,5 aku nanti mau bikin bonggol ini nah kalau disini kayak gini sekarang ditutup pakai kain nanti didiamkan dikembangkan selama 45 menit terus digoreng oke teman-teman oke teman-teman sekarang kita masuk ke proses penggorengan jadi sebelumnya saya minta maaf banget karena panci atau wajannya gak begitu indah untuk dipandang karena di rumah memang adanya ini dan ya memang seadanya alat-alatnya memang seadanya nah tadi dimasukkan kita masukkan donatnya ke dalam minyak yang udah panas ya tapi kita goreng dengan api yang sangat kecil yang kecil nah biar bentuknya indah dan sempurna walaupun wajan atau pancinya gak indah ya kita bulat-bulatkan kita puter-puter gitu pakai alat bisa pakai sumpit bisa pakai ya pokoknya alat yang seadanya aja yang di rumah nah kalau donatnya warnanya udah kemasan udah kecoklat-coklatan waktunya kita membalik tapi jangan lupa baliknya sekali aja karena nanti kalau dibolak-balik berkali-kali si donat ini akan menyerap minyak yang banyak jadi nanti donatnya gak enak oke teman-teman jadi sekarang tadi setelah kita goreng ditunggu agak dingin sekarang kita waktunya menghias nah aku menghiasnya pakai coklat glaze kayak gini caranya kalau mau bikin yang bentuk kayak gini kita celupkan donatnya ke dalam coklat glaze goyang-goyang terus pakai yang rasa gelingki warnanya biar beda gitu ya kita bolong bastingnya itu kecil aja biar dia gampang nanti di untuk berapa ini kita pakai gelingki atau tusuk gigi gitu dari luar nah udah selesai bentuk yang pertama nah ini adalah bentuk yang berdua sama kayak yang pertama tadi kita celupin ke dalam coklat glaze biar dia agak rata gitu ya terus pakai coklat yang warnanya warnanya beda dikaris-karis gini dikaris-karis gini terus ditarik pakai tusuk gigi oke tadi aku juga bikin yang bonggol ini sekarang kita bentuknya kayak gini tadi terus dilubangi dalamnya kayak gini buat jalan memasukkan selai ini aku masukin yang kering oke terus atasnya ditaburi pakai gula halus oke udah jadi ini dia hasilnya teman-teman terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa like komen dan subscribe selamat menikmati